Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat datang di Zoom Meeting Tutor Mentor pada pagi hari ini. Pembicara yang akan mempresentasikan hasil materinya pada pagi hari ini yaitu Bapak Makmur dengan judul beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencegah penurunan produksi. Jadi ini merupakan hal yang penting terutama bagi PAM-PAM, bagi peternakan-peternakan. Pentingnya tentang produksi karena untung ruginya itu kan berdasarkan naik turunnya produksi ya. Jadi ini hal yang sangat menarik. Jadi langsung saja kepada Bapak Makmur saya persilahkan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Mbak Ika. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi ini kan saya untuk sedikit mengelas tentang apa pentingnya poin-poin yang untuk meningkatkan level produksi kita ataupun mempertahankan produksi ya. Karena kita tahu dan sekarang ini kita banyak mengalami permasalahan-permasalahan di produksi ya. Kita ini dalam peternak yang sangat utama yang perlu diperhatikan selain daripada pakan, minan, dan juga vitamin kita perlu adalah air. Air juga harus kita perhatikan kesadahannya ataupun pH-nya dan juga srejangan bau ya ataupun apa kita harus perhatikan ya. Jadi ini harus kita perhatikan di antaranya itu setiap makhluk membutuhkan air termasuk juga air. Pada air yang tertelur, air digunakan sebagai zat pembangun bagi kehidupan dan produksi. Nah ini beberapa poin yang perlu kita perhatikan kalau misalnya kita ingin beternak, airnya yang harus bagaimana. Kualitas air yang baik untuk ayam, di antaranya itu adalah air tidak berbau ya. Karena kita tahu kalau misalnya air berbau, pasti ayam pun tidak mau minum ya. Terus pH air sekitar 7. Jadi kita nanti kalau itu harus tes ya. Terus idealnya suhu air minum itu berkisaran antara 10 sampai 15 derajat. Idealnya. Karena kalau misalnya di atas 15 derajat, biasanya kan agak anget gitu, ayam malah kurang untuk minum ya. Jadi males jadi ayam sedikit minumnya. Kalau misalnya suhunya cukup dingin, airnya maksudnya suhu air dingin, ayam akan cukup banyak minumnya. Bila ayam petelur, kekurangan air biasanya terjadi ataupun sering dialami oleh para peternang itu di musim kemarau ya. Maka berat telur dan produksi biasanya akan mengalami penurunan. Meskipun bahkan dapat berhenti bertelur ya. Itu karena penyebabnya pertama ayam kurang minum. Jadi menyebabkan telur itu lebih ringan dibandingkan pada saat ayam banyak minum. Jumlah air yang dibutuhkan dalam sehari. Konsumsi air berbanding lurus dengan temperatur udara ya. Semakin panas udara biasanya ayam semakin banyak minum. Makanya Bapak-Ibu jangan heran kalau misalnya di peternakan yang lokasinya relatif lebih panas. Seperti misalnya kalau untuk di Jawa Barat ya misalnya kayak daerah serang, itu beda jumlah konsumsi minumnya dibandingkan dengan daerah supabumi yang relatif lebih dingin ya. Serang cukup panas, jadi dia minumnya lebih banyak ya. Semakin tinggi temperatur udara di lingkungan kandang, maka akan semakin tinggi konsumsi air minum. Ayam membutuhkan air sebanyak minimal dua kali kebutuhan pakan. Kalau misalnya Bapak-Ibu perhatikan di pump, misalnya konsumsi pakannya 115 ya, berarti konsumsi minum airnya kurang lebih sekitar berapa 119 kali dua, 230 ya, 230-240 mili. Air pakan mungkin bisa lebih ya kalau misalnya cuacanya panas ya. Selain air, yang perlu diperhatikan adalah pakan. Pakan memang merupakan kebutuhan utama ayam petelur, walaupun ayam petelur, maupun ayam pedagingnya. Namun bukan berarti pakan tidak memberikan dampak negatif apabila kandungannya tidak seimbang. Misalnya kalau pakan terlalu banyak lemak, pakan berdampak pada produksi rendah ataupun tidak produksi sama sekali ya. Biasanya kalau misalnya pasis-pasis ini mungkin kita juga sering menemukan di kandang yang ayam ini terlalu banyak lemaknya ya, dibandingkan dengan perkembangan berat tubuh, misalnya fremnya ataupun dagingnya, malah lemaknya yang banyak. Terus idealnya pakan diberikan tiga kali ini secara teori ini ya, idealnya pakan diberikan tiga kali dalam sehari agar pakan tetap fresh dan meningkatkan nafsu makanan. Tapi kita untuk poin yang ini kita akan lihat di lapangan, bagaimana kesiapan operator ya, jadi apabila di lapangan memang ternyata tidak bisa tiga kali sehari ya, kita harus atur lagi pemberiannya misalnya paling minim itu dua kali, paling minim tapi usahakan sebaiknya sih tiga kali gitu ya. Pertama untuk ayam-ayam besar ya, kalau ayam-ayam kecil lebih baik lebih sering. Apabila fit intik tidak tercapai, maka cobalah berikan patan pada malam hari selama hari tiap, itu adalah biasanya kita akali itu pada saat ayam bobotnya tidak tercapai, misalnya pada saat kulet, apapun saat misalnya mau masa-masa produksi, tapi kok beratnya masih berkurang, masih kurang maksudnya, beratnya masih kurang. Nah kita usahakan tambahkan di malam hari, ya jadi maksudnya apa, pada saat nanti ayam bertelur, ya kan membutuhkan energi maupun protein dan vitamin dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai kekurangan, kalau misalnya kita biarkan si pakannya kurang, konsumsi pakannya, kemungkinan nanti produksinya pun tidak akan lama levelnya. Nah ini juga pencahayaan yang ketiga, pencahayaan juga sangat penting sekali di farm terutama untuk ayam produksi ya. Karena kita banyak di lapangan menemukan beberapa farm yang sebenarnya kurang terlalu respect terhadap pencahayaan ya. Jadi terutama di customer saya pun saya juga menemukan beberapa, katakan, wah tidak perlu saya cukup dengan cahaya matahari aja gitu. Tapi produksi nggak akan optimal, ya. Jadi cahaya diperoleh dari sinar matahari dan sinar tambahan dari lampu, ya. Biasa malam hari kan nggak ada matahari, jadi kita kasih lampu. Cahaya berfungsi untuk membantu proses pembentukan telur. Bila ayam kurang mendapatkan cahaya, maka produktivitasnya akan menurun. Perlu sekali itu cahaya. Nah ini juga saya catatkan beberapa poin ya, tentang lamanya penyinaran. Ayam membutuhkan penyinaran selama 17 jam per hari. Jadi 12 jam dari matahari, 5 jamnya tambahan dari lampu. Intensitas cahaya yang dibutuhkan berkisar antara 30 sampai 40 lux. Penyinaran dengan lampu sebaiknya menggunakan lampu pijar. Kalau dulu kan kita tengoklah ada yang lampu 25 watt ya. 25 watt itu sampai 60 watt lah itu kita pakai. Kenapa pijar? Karena lampu pijar lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan lampu neon. Karena yang dibutuhkan itu bukan cuma terangnya saja, tapi rangsangan untuk sinarnya itu ke retina mata ya. Retina ayam jadi bukan cuma terang. Kadang-kadang kalau kan kita salah kapra, mengatakan, loh, kandang saya sudah terang kok. Sudah pasalnya lebih kayak mal, bukan maksudnya kayak mal. Begitu terangnya. Tapi yang dibutuhkan itu adalah lux-nya dan sasarannya. Bukan cuma terang. Lampu sebaiknya digantung dengan jarak 2 sampai 3 meter dari lantai. Jadi jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah. Jarak setiap lampu lebih kurang 3 meter dari lampu 1 ke lampu 1. Jadi kurang lebih sekitar 3 meter. Maksudnya apa? Kalau misalnya terlalu dekat juga nanti percuma terlalu mubazir ya. Terlalu dekat juga nanti. Terus kalau terlalu jauh nanti malah gelap. Jadi ini kurang lebih kita pakai sekitar antara 3 meteran lah. Antara jarak lampu 1 ke lampu lain. Biar cahayanya rata juga. Yang keempat vitamin. Nah ini yang tidak kalah penting. Yang seringkali dianggap sepelek oleh para peternak. Banyak peternak yang menganggap vitamin tidak perlu diberikan untuk ayam. Padahal pandangan itu adalah salah. Vitamin sangat diperlukan. Vitamin sangat diputukan oleh ayam. Karena kita tahu tidak semua ayam bisa memproduksi vitamin sendiri dalam tubuhnya. Lanjut. Nah contoh. Ini kita vitamin A. Vitamin A dibutuhkan untuk kesehatan jaringan epitel pada alat pencernaan juga. Pernapasan dan reproduksi. Ini dikatakan vitamin A dibutuhkan ayam dalam jumlah kurang lebih sekitar 4.400 internasional unit per ekor per hari. Vitamin D dibutuhkan untuk mengatur keseimbangan kalsium, fosfor di dalam tubuh dan metabolisme tubuh. Kekurangan vitamin D dapat mengganggu pembentukan tulang dan kulit telur. Jadi kita kadang-kadang melihat kandang ayamnya. Terutama ayam yang sudah tua. Yang tua itu biasanya kan kerabangnya sudah mulai kucat, terus tipisnya. Itu berarti kan kebutuhan vitamin D dan fosfornya itu perlu ditambahkan. Vitamin D dibutuhkan ayam dalam jumlah kurang lebih sekitar 500-800 internasional unit. Ini yang sangat penting sekali untuk keproduksi. Vitamin E. Kita tahu bahwa vitamin E juga merupakan antioksidan. Terutama baik di dalam maupun di luar sel. Melindungi kerusakan sel membran akibat proses oksidasi. Mengurangi efek dari reaksi radang akibat adanya infeksi mikroorganisme. Melindungi sel-sel darah seperti eritrosit dan makropat. Berfungsi sebagai imunokompetens. Pertama menstimulasi perbanyakan sel limfosit dan aktivitas natural heal. Vitamin E juga untuk melindungi kerusakan sel. Untuk pengembangan sistem kekebalan sususnya pada saat infeksi lapangan. Dan setelah pemberian vaksin live. Jadi vitamin E juga cukup bagus diberikan pada saat setelah vaksin live. Kedua vitamin E tidak diserap secara optimal oleh pencernaan ayam muda. Makanya kita seringkali melihat di pam ataupun di lapangan pada saat ayam muda kita tambahkan vitamin E. Karena kita tahu bahwa di ayam muda tidak bisa menyerap dengan optimal vitamin E. Sehingga perlu dipak. Sehingga perlu adanya penambahan vitamin E pada ayam muda. Untuk menanggulangi permasalahan vitamin E. PT. Swadisi Candastosa memiliki produk andalan. Yaitu namanya Tolefit 10 plus SE. Kita lihat di sini komposisi dari Tolefit 10 plus SE. Itu adalah dalam setiap 1000 mili mengandung vitamin E 100 ribu miligram. Sodium selenitnya 500 miligram dan XCPNnya sampai 1000 mili. Nah ini brosurnya saya cantumkan. Di sini juga dikatakan bisa untuk tunggas, untuk sapi, kuda, domba, dan anak domba. Vitamin E kita ini termasuk yang cukup tinggi ya. Sampai 100 ribu miligram. Dan selenium ya. Kita tahu juga bahwa selenium sangat penting sekali untuk pertumbuhan tunggas. Ini bentuknya seperti ini. Tolefit 10 plus SE. Sangat stabil. Vitamin E dan selenium suplaman untuk di air minum. Dosisnya 1 mili per 4 liter. Gas 50 sampai 5 sampai 100 mili per 200 liter air minum. Untuk sapi, kuda 3 sampai 5 mili per ekor. Domba 1 sampai 2 mili per ekor. Anak domba 1 mili per ekor. Demikian paparan singkat dari saya tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan produksi. Dan juga vitamin tolefit SE yang menjadi andalan dari PT Suarisi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Ita. Terima kasih. Terima kasih Pak Makmur atas presentasinya. Sungguh bagus sekali. Luar biasa. Dan merupakan materi yang sangat menarik. Bagi Bapak Ibu, audiens yang masih penasaran nih mau bertanya. Putar materi yang ditampaikan oleh Pak Makmur. Saya buka dong Pak Tanya. Ada yang mau bertanya? Ya Bu Ita. Ya Pak Ridwan silahkan langsung saja nanti dijawab oleh Pak Makmur. Terima kasih atas waktunya Bu Ita. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Nama saya Ridwan dari Bitar. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Makmur tadi. Jadi saya kira memang peternak akan melakukan segala cara ya. Segala hal untuk mengoptimalkan produksi. Dan seminimal mungkin untuk apa namanya. Kosnya untuk pengeluarannya. Dari penjelasan Pak Makmur tadi. Salah satunya mungkin yang perlu diperhatikan adalah pemberian vitamin pada bungkas ya. Yang saya tanyakan ini Pak Makmur. Apa namanya? Vitamin E ya. Khususnya untuk Tolevit 10 plus SE. Itu supaya ayam tersebut bisa cepat mencapai puncak produksi. Atau nanti setelah puncak mungkin akhirnya akan bisa mempertahankan di puncak produksi yang lama ya gitu ya. Yang diinginkan gitu. Biasanya untuk tepatnya mungkin Tolevit 10 plus SE itu dimasukkan pada ayam di umur-umur berapa ya Pak Makmur ya. Terima kasih Pak Ridwan. Untuk masalah vitamin E. Terutama Tolevit selenium dari Swadesi ya. Itu adalah sangat bagus sekali itu apabila Bapak perburkan pertama di ayam kulitnya dulu. Di saat ayam kulit sekitar umur 8 mingguan lah Bapak boleh kasih. 7-8 minggu dikasih. Itu sangat bagus sekali ya. Karena kita tadi dari awal bahwa dikatakan bahwa ayam muda itu untuk penyerapan vitamin E itu sangat kurang. Jadi kita usahakan untuk ditambah vitamin E di ayam mudanya itu. Setelah itu pada saat awal-awal produksi. Awal produksi misalnya sekarang di awal produksi sekitar 20 atau 19 mingguan ya. 19 mingguan ya. 19 minggu itu nah pada saat ini Bapak kasih juga pada saat umur 17 atau 18 minggu boleh dikasih. Itu vitamin E-nya. Itu sangat bantu sekali untuk pertama untuk membantu pemerataan jenggir-jenggirnya ya. Biasanya kadang-kadang ada dari customer-customer kita di farmnya kok jenggirnya nggak kurang rata segala itu. Nah itu dengan pemberian vitamin E juga akan sangat membantu untuk pertumbuhan jenggir-jenggirnya itu juga ya. Terus juga akan membantu mempertahankan level produksi Pak dengan pemberian vitamin E di umur sekitar 18-19 minggu itu ya. Nanti pada saat sudah puncak ya itu juga tetap masih dikasih nggak apa-apa. Jadi itu kalau kesanannya istilahnya kontrolnya aja jangan sampai nanti pada saat setelah baru puncak terus langsung drop lagi. Karena kan sekarang banyak kasus-kasus yang ayam saat baru puncak sebentar udah langsung drop. Nah kalau dengan cara maintain pemberian vitamin E kita itu. Jadi pada saat tadi ayam muda, saat ayam belajar produksi dikasih di sekitar umur 18-19 minggu. Atau mungkin lebih awal di umur 17-19 minggu itu sangat bagus sekali ya kan. Kisahnya itu untuk membantu penyeragaman dulu lah biar nanti fialnya juga tindunya baik. Terus juga organ reproduksi dia pun jadi lebih baik. Terusnya para paap ayam muda kan kita banyak menemukan kasus-kasus sebegian ya. Terus nanti setelah itu sampai setelah puncak produksi boleh ya. Biasanya umur 30-an juga boleh lah dikasih lagi. Saran saya sih lebih baik rutin gitu. Misalnya di kampan, di customer bapak, di pergurahan misalnya 2 atau 3 minggu sekali itu sangat bagus sekali. Demikian penjelasan saya Pak Bikman. Oh iya Pak Mamur, jadi untuk mungkin di umur awal ya, di pulet di sekitar 17-18 itu kita lihat kalau indikasi mungkin cengger, cengger masih belum seragam, belum merah. Itu berarti kita gelontor dengan tolefit. Itu ya Pak Mamur ya. Betul Pak, itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Berarti untuk pengulangannya kemungkinan diberikan, kita berikan seminggu itu berapa kali Pak? Maksudnya di umur 17 dikasihkan di sampai 3-5 hari atau berapa Pak? Saran saya sih kasih 5 hari aja. 5 hari ya? Nah itu paling bagus. Jadi maksudnya kalau misalnya kasih 5 hari itu biar lebih optimal gitu. Oh jadi? Kalau nanti kalau pas udah rutin kesananya mau kasih 3 hari nggak apa-apa. Oh gitu ya? Nah maintenance-nya gitu. Oh siap, 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 siap. Pak Mamur. Oke Pak Mamur. Terima kasih Pak Mamur atas penjelasannya. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya dan jawaban dari Pak Makmur juga sudah cukup jelas. Bagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya dan penasaran, apalagi Bapak-Bapak yang baru nih boleh saya buka ruang pertanyaan. Ya Pak Ramanto, silahkan Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Mamur atas presentasinya yang bagus sekali. Juga saya kenalkan, nama saya Rahmanto dari Sukabumi. Mungkin saya tidak bertanya tapi hanya menambahkan Pak Mamur. Karena saya pikir ada satu aspek lagi yang harus diperhatikan supaya ayam bisa sehat ya. Yaitu udara. Nah Pak Mamur disini tidak menjelaskan udara. Karena kalau kita masuk ke kandang, udaranya pengap, ataupun kepadatan yang tinggi, otomatis ayam tidak akan sehat. Yang pertama penambahannya adalah udara. Jadi saya sering-sering selalu berpatokan setiap melihat ke kandang itu, saya singkat, uap. Artinya udara itu nomor satu, yang pertama dibutuhkan ayam. Karena ayam tidak mempunyai kelenjara keringat. Yang kedua, A-nya itu air. Baru yang ketiga pakan. Nah selainnya itu baru penambahan vitamin. Oh, bagus kok. Ya, uap ya. Kalau untuk Pak Ridwan, mungkin saya bisa menambahkan pengalaman saya untuk Tolepid 10 kelas SE itu sebaiknya pada ayam umur-umur 10 hari, habis atau sebelum memaksim gumburu. Karena itu akan membantu sekali. Selama ini gumburu kita di program di tempatnya sering jebol. Tapi kalau dikasih vitamin E, karena dia sebagai imunostimulan, itu bisa ditambahkan di umur-umur 10 hari. Sampai dengan kira-kira ada gumburu kedua lagi dikasih. Kira-kira bisa Pak Angor dijelaskan juga, itu Pak, pengalaman Tolepid 10 kelas SE saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramanto. Bagus ya saya kira. Emang udara sangat penting sekali. Karena pada saat misalnya bau amoniak juga itu mengganggu ya. Terima kasih tambahannya Pak Ramanto. Terima kasih Pak Ramanto atas tambahannya. Itu juga pasti sudah menjadi pengalaman di lapangan. Dan pastinya juga bermanfaat nih bagi Bapak-Ibu semua maupun nanti penonton setia kita. Saya buka lagi ruang pertanyaan untuk Bapak-Ibu yang masih penasaran ataupun mau menambahkan. Mungkin saya boleh bertanya, Bu Ita. Ya silahkan Pak Riza. Berkait beberapa teori yang pernah saya baca ya. Tolepid 10 plus SE ini kan adalah salah satu punya kandungan untuk memperbaiki kualitas produksi. Cuma ada case di mana salah satu pelanggan saya ini, ayam di usia 22 minggu ini, sepertinya mengalami keterlambatan pematangan organ reproduksi. Karena dari total populasi 10 ribu ini telurnya hanya sekitar 5 peti. Nah, memang pada saat itu yang saya sarankan adalah kombinasi pemberian Tolepid 10 SE plus metabolase. Cuma kembali lagi, saya pun berpikir kalau usia 22 minggu itu sebenarnya usia optimal di mana ayam itu sudah mencapai puncak pertumbuhan organ reproduksinya di usia 18-22. Itu kalau berdasarkan jurnal seperti itu. Maka dari itu mungkin pencerahannya adalah apakah Tolepid 10 plus SE ini bisa memperbaiki keterlambatan pertumbuhan organ reproduksi pada ayam. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Riesel. Memang banyak kasus-kasus yang seperti ini ya di lapangan. Permacam-macam permasalahannya. Ini kalau kita perhatikan yang harus diutamakan, kita perhatikan di antaranya adalah yang tadi seperti saya sampaikan di presentasi saya, itu adalah kadangkala di lapangan, peternak itu ada yang salah kaprah dengan cara, wah ini yang penting dia kejar obot badan ayam itu dia masuk. ya tapi tidak melihat sebenarnya apa sih sasarannya. Kenapa saya mau ngomong itu? Karena kita menemukan beberapa kasus di lapangan itu adalah dengan cara saat ayam bobotnya tidak tercapai dalam minggu-minggu terakhir itu suka dipus dengan pakan broiler. Kita tahu, sedangkan pakan broiler itu kan dia lebih hambang fokuskan untuk ke lemak ya. Jadi pada saat itu supaya bobotnya jadi pada saat diberikan terlalu lama, boleh sih pemberian pakan broiler, tapi jangan terlalu lama. Tapi saat pemberian terlalu lama, itu nanti yang akan terbentuk, bukannya frame-nya terbentuk sempurna atau organ reproduksinya terbentuk, tapi malah lemaknya yang akan terbentuk. Itu juga salah satu penyebab jadi bermasalah terhadap telatnya produksi. Terus kedua, tadi sudah saya jelaskan itu tentang pembentukan frame yang tidak sempurna. Jadi menyebabkan organ reproduksi pun juga jelas pasti tidak akan sempurna. Nah yang tadi ditanyakan adalah bisakah colifid ESE membantu untuk mengoptimalkan pertumbuhan organ reproduksi. Jadi prinsipnya vitamin E kita ini pada dasar bisa untuk membantu. Tapi dengan catatan saya katakan tadi, kita harus lihat poin-poin yang tadi. Tapi yang jelas, colifid kita itu pasti akan bisa untuk membantu mengembalikan, ataupun bukan mengembalikan, apa namanya, merangsang ayam itu untuk lebih cepat berjelur. Membantu meningkatkan level produksi yang tadi misalnya terlambat. Jadi diusahakan dengan pemberian vitamin E. Saran saya pemberian E itu membelikan 5 hari. Terus setelah itu istirahat sekitar 3 hari. Terus setelah itu kasih lagi. Itu akan sangat membantu. Jadi membantu untuk kematangan organ reproduksinya juga. Itu akan terbantu dengan pemberian vitamin E. Jadi saya katakan vitamin E kita, colifid ESE kita bisa untuk membantu. Mempercepat, keterlantatan tadi. Ya, demikian Pak Rizal. Baik Bapak, terima kasih. Pak Rizal sudah puas dengan jawabannya atau mau ditanya lagi nih? Sudah, sudah, sudah. Terima kasih Pak Rizal. Saya buka lagi ruang bertanya bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya Pak Rama, silahkan Pak. Ya langsung aja nanti juga langsung dijawab oleh Pak Makmur. Terima kasih. Terima kasih. Bersama. Jadi gini Pak Makmur, untuk Torle food 10 SE sendiri kan kandungan vitamin E-nya kan ya cukup tinggi ya Pak. Saya ingin bertanya ini. Untuk pada unggah sendiri, apabila vitamin E-nya terlalu tinggi itu apakah tidak masalah atau bagaimana Pak ya? Baik, langsung saya jawab ya Pak Adina ya. Di sini tidak ada masalah untuk pemberian vitamin E apabila terlalu banyak. Karena kan kita juga di sini, vitamin E ya, Torle food SE-nya itu memang tinggi ya. Tapi itu sudah sesuai dengan, apa namanya, aturan. Ataupun juga sesuai dengan kebutuhan daripada ayam. Jadi kita pemberian vitamin E ataupun kandungan vitamin E yang ada dalam Torle food SE, kita itu sesuai dengan kebutuhan daripada ayam, sapi, atau domba, ya, ataupun kambing. Jadi tidak berbeda dengan catatan. Pada saat pemberiannya, Bapak juga harus sesuai prosedur. Jadi jangan sampai nanti, misalnya kita akan dosisnya 1-4. Bapak kasihkan dengan supaya cepat itu dengan satu-satu. Tapi terus dikasihkan itu juga. Akan mubazir malah nanti ya. Sebenarnya efek negatifnya sih nggak ada. Cuma jadi mubazir ya. Jadi saran saya, tetap sesuai dengan dosis yang diberikan dari patro, 1-4. Dan itu tidak akan ada efek rubinya. Jadi tidak ada efek negatifnya gitu, Pak. Terima kasih, Pak Rama, atas pertanyaannya. Baiklah, kalau misalnya tidak ada yang mau berkacau. Langsung saja kepada Pak Makmur untuk menyimpulkan hasil presentasi. Silahkan, Pak. Baik, persimpulan daripada presentasi saya ini. Saya ada sedikit pakai kata-kata dari Pak Armanto. Ini cukup bagus ya, mohon maaf. Saya pinjem ya, Pak Armanto. Ini adalah selain uap. Saya baru tanya ada istilah uap. Bagus sekali, uap. Udara, air, dan panan. Vitamin juga sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jadi jangan sepelekan 3 poin. Tadi, uap, dan satu lagi plus vitamin. Karena kita mungkin seringkali dihadapi di lapangan pada saat, apalagi harga turun, mengatakan vitamin tidak perlu. Sebenarnya salah itu. Walaupun bagaimanapun tetap vitamin perlu. Tapi mungkin pemakaiannya yang berkurang. Tapi tetap perlu. Jadi prinsipnya, selain uap, vitamin sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk mencapai level produksi yang lebih optimal. Demikian, terima kasih, Pak Ita. Ya, terima kasih, Pak Makmur, atas presentasinya pada pagi hari ini. Sebuah topik yang pastinya sangat menarik. Bagi langganan-langganan kita, bagi peternak-peternak yang membutuhkan saran, masukan tentang produksinya yang, produksi telur yang mungkin menurun di peternakannya. Jadi semoga presentasi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Menjadi jawaban atas masalah-masalah di peternakan. Terima kasih juga buat Bapak, Ibu, audiens dari berbagai daerah yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat bekerja semuanya. Dan saya mau tutup dengan satu pantun. Satu, dua, tiga tole fit banyak yang beli. Alhamdulillah tambahan omset di bulan puasa. Mari bekerja tanpa membuli karena setiap hasil urusan yang puasa. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Cakup. 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 Terima kasih telah menonton!